Pastinya banyak up and down ya namanya rumah tangga gitu kan yang gak mungkin selalu mulus-mulus aja dan damai-damai aja. Tapi yang pasti kita selalu berdua tuh komunikasinya sih ya saling terbuka banget sih. Jadi aku tipikal orang juga memang yang kalo ngomong lebih seneng apa adanya gitu. Kadang memang timingnya kurang tepat namanya perempuan kalo ngomong kan suka keseles sekarang langsung-langsung gitu kan biasanya. Cuman kebetulan dia juga orang komunikasinya terbuka dan untungnya saling mau belajar ya. 12 tahun sih sebenernya usia yang pernikahan cukup lama tapi belum terlalu lama. Kadang-kadang aku ngerasa di tahun-tahun keberapa ya kita ya 9-10 deh baru-baru bisa saling. Iya 7 tahun ke atas kayaknya ya. 7 tahun ke atas baru bisa saling mengerti. Mengerti banget. Awal awal aku berantakan banget. Iya maunya begini mau begini gitu kan aku masih ego gitu kan tapi lama-lama sadar diri gitu kan. Kadang-kadang pernikahan tuh bentuk kesabaran tuh berproses ya. Rumah tangga tuh sebenernya kan partnership ya jadinya kayak kita berpartner sama bisnis gitu kan gak cuma urusan kerjaan aja. Kan kalo misal kayak gitu kan jadinya kan gak kompak gitu makanya kan kalo bisnis pun pasti ada. Ritmen apa sih. Iya. Jalan-jalan atau apa biar lebih rilek. Bondingnya lebih enak. Bondingnya lebih enak. Nah begitu pun rumah tangga. Rumah tangga kan gak harus selalu urusannya ibaratnya anak atau misalnya ya cuman urusan apa sih rumah tangga doang di dalam rumah tangga. Jadi kita juga perlu kayak temen gitu loh. Jadi kan dia merasa nyaman dengan kita. Karena kan kalo cowok kan lebih nyaman sama temen ya. Kebetulan nah kita harus bisa jadi temennya juga gitu ya masih kayak pacaran dulu lah ya. Jadi ada momennya berduaan itu perlu banget sih. Walaupun gak harus selalu berdua tetep kan kita punya anak harus bareng-bareng juga. Tapi yang quality time berdua tuh penting banget. Akhirnya nemu deh hobi yang sama gitu kan. Kebetulan juga dia punya sebenernya komunitas sendiri aku juga punya. Tapi kadang-kadang kita ketemu juga. Jadi apa ya punya quality time bareng terus itu penting lah buat kita sih rasanya. Ya senang banget lah pasti kan dia lebih banyak bisa punya waktu sama kita. Terus juga pas saya pulang kerja juga udah ada di rumah gitu kan. Kadang-kadang colongan makan siang pun dia ada di rumah gitu. Habis keluarga kan keluarga palingan pagi gitu kan. Pagi ke siang habis itu udah santai gitu. Tapi aku intinya juga orangnya ngebebasin sih yang penting dalam koridornya. Dia bisa bagi waktu. Saya support gitu aja juga. Saya gak pernah ngelarang sih support aja. Kayak sekarang dia bilang eh pengen juga ya nanti kalo misalnya udah ada waktu kayaknya lucu juga sih. Kangen juga gitu. Tapi mungkin bukan stripping. Tapi ya kayak shooting lebar mungkin ya. Ya boleh-boleh aja asal kamu mau bagi waktunya.